Halo Sobat BP! Kalian udah pada tau kan, kalau Kak Gracia bakal meninggalkan tandemnya saat ini? Maka dari itu, Coach Eng Hien alias Koho Deddy lagi sibuk-sibuknya nih mencarikan tandem baru buat Apriani, nama-nama yang tergolong menjadi kandidat kuat seperti Siti Fadia, Ripka Sugiyarto, hingga Yulvira Barka, yang digadang-gadang bakal menjadi pasangan baru Apriani Rahayu. Namun selain tiga nama itu, kini muncul nama baru yang potensial memupus harapan Ripka Fadia hingga Yulvira untuk berpasangan dengan Apriani. Siapakah dia? Well, ia adalah Misele Christine Bandoso, kandidat terkuat yang diprediksi bakal menjadi pasangan baru Apriani. Nama Misele Christine pastinya tidak asing bagi pecinta bulu tangkis tanah air. Misele dikabarkan sempat menjadi pasangan anyar Apriani Rahayu di kejuaran Mola TV PBSI Home Turnamen Sektor Ganda Putri. Wanita kelahiran 1 Mei 1998 Tarakan Kalimantan Timur ini kini tengah bermain di sektor ganda campuran bersama Adnan Maulana. Bersama Adnan, Misele berhasil melihat tempat ketiga usia meneguk Green of Rivaldi Pita Hanintia Sementari. Lantas, apakah Misele bisa bermain di ganda putri yang jauh berbeda dengan sektor ganda campuran? Kiprah Misele Bandoso tidak perlu diragukan di dunia bulu tangkis karena telah beberapa kali bermain di sektor ganda campuran maupun ganda putri. Sebelum menetap di ganda campuran, Misele sukses meregelar di kejuaran PBSI bersama pasangannya Serena Kani. Misele mulai dilirik hingga masuk ke pelatas Cipayu. Namun sebelum melangkah lebih jauh, kalian wajib tahu dong siapa Misele sebenarnya. Misele Bandoso mengawali karir di dunia bulu tangkis saat duduk di kelas 4 SD saat itu. Ia bergabung dengan satu klub di Samarinda. Kemudian Misele mengikuti audisi PB Jarum saat memasuki kelas 6 SD hingga resmi menjadi pemain klub bulu tangkis pada 2009. Sejak bergabung dengan PB Jarum, pemain 23 tahun ini bermain di sektor tunggal untuk mengasah kemampuan individualnya. Prestasi Misele nampak sangat baik hingga akhirnya dilirik untuk beralih ke sektor ganda. Penempatannya ke sektor ganda merupakan keputusan yang tepat karena ia memiliki kemampuan jauh di atas rata-rata. Seiring berjalannya waktu, prestasi Misele terus melejir di mana ia berhasil keluar meraih dua gelar sekaligus di turnamen Aztec Open 2014 di sektor ganda putri dan campuran. Pemain yang mengidolakan Gracia Poli ini masuk kemudian bermain secara konsisten dan terus mendulang prestasi di level junior. Prestasi terbaiknya adalah ketika ia mampu menjuari turnamen Singapura International Challenge pada 2017. di ganda putri Misele Bandoso sukses menjuari India International Challenge pada tahun 2016. Sementara saat naik ke level senior dan bermain di ganda campuran bersama Adnan Maulana ia juga berhasil meraih gelar di rusian Open 2019. Kejutan Misele nyatanya tak hanya sampai di situ sobat BP. Adnan Misele pun memastikan sebagai runner-up dua kali beruntung di Heide Rabat Open dan Indonesia Master Super 100 pada 2019 silam. Makanya, berdasarkan catatan gemilang itu Adnan simpulkan bahwa Misele layak menjadi pasangan baru Apriani Rahayu untuk menetap Olimpiade Paris 2024. Jika terwujud, duet pasangan muda Apriani Misele bakal membuat gebrakan baru di dunia bulu tangkis. Bukan begitu sobat BP? Menurut kalian gimana nih? Pada setuju nggak? Atau ada nama lain yang lebih memungkinkan? Tulis prediksi kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa!